Halo teman-teman kembali lagi di channel saya ya hari ini kita akan mereview explore jalan dari Jakarta ke arah Bekasi ya jadi jalur buat teman-teman yang ke arah Bekasi ini lewat Jatinegara terus Cipinang terus nanti itu sampai ke daerah Sumarekon jadi ini termasuk jalur favorit ya jadi kalau teman-teman yang rumahnya di daerah Sumarekon Terus daerah Pondokopi itu juga bisa lewat sini nah di sebelah kanan itu tadi ada Hai imigrasi Jakarta Timur terus disini ini juga ada Alta Baswe ini disini juga banyak truk-truk besar ya teman-teman ya biasanya itu mereka ke arah yang itu pasar Cipinang Nah disini bentar lagi ada flyover kalau ke kanan itu eh kalau kita kan lurus nih lurus tapi bukan masuk bukan naik flyover ya kalau ke kanan itu balik sebenarnya kayak Kerawang Mangun Pulau Gadung Nah kita lurus nih ke arah Buaran Pondokopi Pulau Gebang dulu sebelum ada flyover ini kan dibawah itu rail teman-teman jadi ada persimpangan itu memacet banget disitu nah semenjak ada flyover ini lumayanlah sangat-sangat mengurangi dampak nah di sebelah sini ini dulu itu perlintasannya sekarang udah nggak ada ya karena kan double-double track jadi kalau masih ada yang perlintasan sebidang Wah itu bisa bikin lama itu karena kan banyak juga kereta-kereta yang lewat ini halte busway Cipinang Hai sama perlu teman-teman ketahui jadi disini itu di daerah sini itu sering sering banyak rahasia ya teman-teman ya karena memang kalau menurut saya daerahnya cocok buat rahasia Hai jadi puter baliknya sedikit plus yang jalan ke arah kirinya itu kan rel jadi agak susah tuh Hai jadi memang disini lumayan cukup sering ada rahasia Hai tapi kalau sompa mah lengkap semua mah aman ya aman-aman aja Hai nah di kiri itu jalur relnya rel kereta jarak jauh sama KRL ya teman-teman ya jadi campur tapi nanti kalau double-double tracknya sudah difungsikan jadi yang dua jalur itu cuman buat KRL dua jalur lagi buat kereta jarak jauh kalau ada yang salah mau di koreksi ya Nah ini kita sampai di stasiun klender Hai klender nih ini baru nih stasiunnya nih bagus nih jadi dulu enggak kayak gini oke di seberang situ ada eh 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 nah di sebelah nanti kalau ke kanan ke pondok bambu sama ke Kalimalang ya kalau lurus itu ke arah Bekasi pondok kopi Masian jadi Bekasi mungkin cukup jauh ya ya nggak terlalu jauh tapi kalau macet lama banget kalau jamannya normal nggak ada pandemi daerah sini ya lumayan macet banget Hai kalau pulang kerja kalau masuk kerja yang arah sebaliknya yang macet karena memang jalurnya ini ya cukup enggak enggak gitu gede plus ada jalur bahasa ini nah disini kadang-kadang jalurnya agak menyempit nih jadi kalau buat bawa mobil agak susah nih Nah itu ada KRL teman-teman itu dari Bekasi jadi sekarang KRL itu sampai ke Cikarang ya kalau ke Cikarang itu biasanya dari yang dari Cikarang ke arah Jakarta ke arah Jakarta Jakartanya itu Manggarai itu cuman sejam sekali kalau dari Bekasi ke arah Manggarai itu banyak jadi lebih sering lah kalau dari arah Bekasi KRLnya itu kalau nggak salah yang dari Cikarang cuman sejam sekali kalau nggak salah ya oke terus disini ada Halte Baswi Kampung Sumur Kampung Sumur nah di Jakarta itu banyak kampung ya Kampung Melayu lah Kampung Pulau Kampung Sumur tadi terus siapa lagi Kampung apalagi ya model kayak Pondok lah Pondok Indah Pondok Cabai Pondok Kacang macem-macem sama pulau 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 Gebang pulau Gadung terus siapa lagi model kayak gitu lah disini oh ya lanjut yang ini KRL ini ini kan nanti kayaknya belum difungsikan ini yang double-double track itu tapi jalurnya sih udah ada jadi untuk yang dua jalur itu ntar saya salib dulu nah kan agak sempit nih menyempit gara-gara ada Halte Baswi ini buaran ya jadi yang dua track itu untuk kereta jarak jauh sama dua track lagi untuk KRL kenapa soalnya untuk kalau suri hari itu itu biasanya bisa dibilang crowded ya untuk jalur kereta ya apalagi itu kan jam pulang kerja nah keretanya itu pasti akan lebih sering jadi kalau cuman jalurnya dua satu arah kesana satu arah kesini itu bakalan yang jarak jauh sama yang KRL bakalan gantian sedangkan yang kereta jarak jauh kan waktu suri itu pasti rata-rata berangkatnya suri tuh nah jadi makin apa ya istilahnya ya makin numpuk maka dibangunlah double-double track jadi biar satu jalur itu buat kereta jarak jauh satu jalur lagi buat KRL sepengetahuan saya seperti itu jadi kalau biar suri itu biar gak numpuk kan juga ya orang yang pengen pulang ke arah Jawa itu kan biasanya pulang kerja nah itu pasti suri oke dan yang pulang kantor ke arah Bekasi itu kan pasti naik KRL jadinya suri juga cuman gak tau deh difungsikannya kapan itu disini jalannya ya sudah cukup bagus ya lumayan sih sekarang ya dulu itu agak bolong-bolong dikit tapi ini mulus sih gak ada bolong-bolongnya ya gak mulus-mulus banget sih tapi ya lumayan lah aspalnya disini ada stasiun dulu ini stasiun apa ya saya lupa dipindah stasiunnya itu kenapa? karena kayaknya kedeketan deh sama yang sebelah sana nah ini Alte Perumnas Klender nah diseberang itu ada Perumnas ya itu Perumnas udah lama banget jadi disitu juga ada jadi modelnya kayak mungkin apartemen ini kali ya cuma 3 tingkat, 3 tingkat, 3 tingkat, 3 tingkat kayak gitu rumahnya Perumnas Klender oke nah di depan itu kita ke ke kiri ya jadi jangan ke flyover nanti kita ke arah Cakung nah Bekasi sih bisa Bekasinya tapi Bekasinya lewat Pulau Kado jadi ya agak sebenernya bisa sih cuman lebih cepet lewat sini menurut saya karena ini jalannya lurus doang nih kalau disana itu banyak lampu merahnya lewat Pulau Gadung itu nah disini dulu itu ada jalan di bawah flyover ini cuman ya itu karena ini udah sekarang mau double-double track ya jadi biar gak ada perlintasan sebidang itu jalannya tutup semua tuh jadi suruh muter gak bisa lagi muter jauh nah ini stasiun klender baru ini juga lumayan bagus ini bagus sekarang modelnya kalau saya sendiri naik KRL jarang sih ya kenapa? karena agak penuh ya penuh banget apalagi kalau sekarang-sekarang itu sebentar ini kemana nih? ini baru ya? oh saya baru lewat sini nih ini baru nih yang kanan nih flyovernya nih oh iya kalah pulau Gebang wali kota Jakarta Timur nah kita lurus jadi pokoknya kalau mau kebakasi gak usah lewat flyover intinya seperti itulah di jalan ini nah ini dulu dulu gak ada ini ini kayaknya ini baru nih baru 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 beberapa gak ada beberapa tahun paling setahun ya paling jadi biar nutup perlintasan yang disini nih perlintasan dimana nih? disini nah ini dulu disini ada depannya pasar depannya pasar itu ada perlintasan dan disitu macet banget apalagi kan keretanya durasinya sering tuh jadi makin buka tutup buka tutupnya itu cepet banget nah disini di cakung ini perlintasan cakung nah itu ditutup ada bekas-bekasnya tuh itu sekarang udah ditutup ya jadi orang udah kalau mau ke cakung harus lewat flyover itu disini dulu macet banget nah sekarang udah bagus lah dibikin flyover jadi biar gak macet ini cakung ya depannya pasar cakung kalau atas itu itu tol jalur tol jor jor yang timur nah disini ada sate enak ini temen-temen sebelah kiri ini sate barokah itu enak ya gede-gede plus kalau umpuk sih standar ya kalau umpuknya ya dulu seinget saya ya tapi gede-gede enak umpuknya enak nah ini kita di daerah Bintara ya temen-temen ya ini ini sih sebenernya agak-agak perbatasan ini perbatasan Jakarta sama Bekasi nah di sebelah kanan nanti ada Indogrosir ya temen-temen ya kalau mau yang murah-murah tapi belinya biar dapet murahnya kerasa itu ya beli banyak tapi jangan berharap kalau kayak nge-mall gitu ya kalau ke Indogrosir yang gede ini grosirannya karena grosiran sih jadi bawa trolinya itu troli troli barang ya bukan troli yang di mall itu tapi memang buat kayak kardus-kardus gitu oke jadi ini jalannya lurus terus ya temen-temen ya kayak gini terus ya lurus modelnya jadi sebelahnya rel sampai nanti kita ketemu sama yang dari arah Pulau Gadung nah itu yang mulai relnya abis nah itu udah udah ke arah Sumarekon ya nah itu udah masuk Bekasi ya sebenernya udah agak masuk Bekasi sih ntar ada ambulan kaget ya emang ya mau gak mau kalau kayak gitu kita harus minggir ya temen-temen ya karena itu emergency ya karena itu emergency jadi ya mau gak mau deh prioritas oke temen-temen kalau suka dengan video ini tolong di like kemudian kalau berbinat di subscribe ya jadi biar makin semangat buat explore jalan-jalan di Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya oke jadi ini ujung itu sudah relnya udah kita gak jalan sampingnya rel lagi ya temen-temen ya jadi udah masuk gabung sama jalur dari Pulau Gadung oke sekian dulu temen-temen terima kasih sudah menonton